Kitab Keluaran, Pasal 34 Loh Batu Yang Baru Tuhan berfirman kepada Musa, Pahatlah dua buah loh batu, seperti yang pertama itu, dan aku akan menuliskan diatasnya hukum-hukum yang sama, seperti yang tertulis pada loh batu yang telah kau pecahkan. Siapkan dirimu pagi-pagi untuk naik ke Gunung Sinai dan menghadap aku di puncak gunung itu. Jangan seorang pun ikut dengan engkau dan jangan seorang pun berada di dekat gunung. Janganlah ada seekor pun domba atau ternak yang mencari makan di dekat gunung itu. Maka Musa membuat dua buah loh batu, seperti yang pertama, dan ia bangun pagi-pagi lalu mendaki Gunung Sinai, sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan, sambil membawa kedua loh batu itu. Tuhan turun dalam rupa tiang awan dan berdiri di dekat Musa, serta memberitahukan arti namanya. Akulah Yahweh, Tuhan, Allah yang penuh kemurahan dan kasih karunia, firmanya. Tidak cepat marah, limpah dengan kasih setia dan kebenaran. Aku, Yahweh, menyatakan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang dengan mengampuni dosa-dosa mereka. Namun aku tidak akan membebaskan yang bersalah. Bahkan aku menuntut agar dosa ayah ditanggung hukumannya oleh anak-anaknya, cucu-cucunya, serta cicit-cicitnya. Musa segera sujud di hadapan Tuhan dan menyembah dia. Lalu katanya, Janji Allah dan peringatan terhadap penyembahan berhala. Tuhan menjawab, Baiklah, inilah perjanjian yang akan kubuat denganmu. Aku akan melakukan mujizat yang tidak pernah terjadi dimanapun di dunia ini. Dan seluruh bangsa Israel akan melihat kuasa Allah. Kuasa yang dahsyat yang akan kuperlihatkan melalui engkau. Dalam perjanjian hari ini, pihakmu harus menaati semua perintahku. Maka aku akan mengusir orang Amori, orang Kanaan, orang Hed, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus dari hadapanmu. Hati-hatilah. Jangan sekali-kali berkompromi dengan penduduk negeri yang akan kamu masuki. Sebab bila kamu berbuat demikian, maka kamu akan terjerat dan akan menuruti cara hidup mereka yang jahat. Sebaliknya, kamu harus menghancurkan mezbah-mezbah berhala mereka, meremukkan tugu-tugu yang mereka sembah, dan mematahkan tiang-tiang berhala mereka yang memalukan itu. Karena kamu harus menyembah hanya Yahweh saja, bukan Allah-Allah lain. Karena hanya Dialah Allah yang menuntut kesetiaan dan pengabdian yang sepenuhnya. Janganlah membuat perjanjian apapun dengan penduduk negeri itu, karena mereka adalah pelacur-pelacur secara rohani yang telah berzinah dengan mempersembahkan kurban kepada berhala-berhala. Apabila kamu bersahabat dengan mereka, dan seorang di antaranya mengundang kamu datang ke pesta penyembahan berhala mereka, maka kamu akan cenderung untuk menerimanya dan ikut makan kurban persembahan mereka. Dan kamu akan menerima putri-putri mereka yang menyembah Allah-Allah lain itu sebagai istri bagi putra-putramu. Dan putra-putramu akan berzinah terhadapku, karena mereka menyembah Allah-Allah istri mereka. Janganlah membuat Allah-Allah tuangan bagi dirimu. Tiga Perayaan Khusus Jangan lupa memperingati hari raya roti tidak beragi selama tujuh hari setiap tahun seperti yang sudah kuperintahkan kepadamu. Pada tanggal yang sudah ditentukan dalam bulan abib atau Maret, yaitu pada bulan ketika kamu meninggalkan Mesir. Apapun yang jantan, yang lahir paling dulu adalah milikku. Juga ternak, domba, dan kambing. Anak keledai yang lahir paling dulu boleh ditebus dengan seekor anak domba. Apabila kamu memutuskan untuk tidak menebusnya, maka tulang lehernya harus dipatahkan. Tetapi semua putramu harus ditebus, dan jangan seorang pun datang ke hadapanku tanpa persembahan. Juga pada musim membajak dan musim panen, bekerjalah enam hari saja dan beristirahatlah pada hari yang ketujuh. Dan kamu harus ingat untuk merayakan hari raya tujuh minggu, atau hari raya Pintakosta, hari raya buah bungaran, atau hari raya panen pertama, dan hari raya memasukkan hasil tuayan pada pergantian tahun. Tiga kali setahun, semua orang laki-laki bangsa Israel, dewasa maupun anak-anak, harus menghadap Tuhan. Tidak ada yang akan menyerang atau menjajah negerimu apabila kamu menghadap Tuhan Allahmu pada ketiga perayaan itu tiap-tiap tahun. Karena aku akan mengusir bangsa-bangsa dari hadapanmu dan memperluas wilayahmu. Janganlah mempersembahkan roti yang beragi pada waktu kamu membawa kurban-kurban persembahan kepada aku. Dan janganlah daging anak domba pascah disisakan sampai keesokan harinya. Setiap tahun, kamu harus membawa hasil yang terbaik dari tanahmu ke kemah pertemuan Tuhan Allahmu. Janganlah merebus anak kambing di dalam susu induknya. Wajah Musa bersinar-sinar Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa Tuliskan hukum-hukum yang telah kuberikan kepadamu karena hukum-hukum ini merupakan syarat perjanjianku dengan engkau dan Israel. Musa naik ke gunung dan ia berada bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Selama itu, ia tidak makan ataupun minum. Ia menuliskan kata-kata perjanjian itu yaitu ke-10 hukum itu pada loh batu. Musa tidak menyadari bahwa pada waktu ia turun dari gunung sambil membawa loh batu itu mukanya bersinar-sinar karena ia telah berdiam di hadirat Allah. Melihat kecemerlangan yang memancar dari mukanya itu, Harun dan orang-orang Israel tidak berani mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka. Maka datanglah Harun serta para pemimpin jemaat berbicara kepadanya. Sesudah itu, semua orang datang kepadanya dan ia menyampaikan kepada mereka hukum-hukum yang telah diberikan Tuhan kepadanya di atas gunung. Ketika Musa selesai berbicara dengan mereka, ia menudungi mukanya. Tetapi, apabila ia masuk kemah pertemuan untuk berbicara dengan Tuhan, ia menanggalkan tudungnya sampai ia keluar lagi. Kemudian ia menyampaikan kepada orang-orang itu segala sesuatu yang diperintahkan Allah kepadanya. Dan semua orang melihat mukanya bersinar-sinar. Sesudah itu, Musa memakai kembali tudung mukanya sampai ia harus menghadap dan berbicara lagi dengan Allah. Terima kasih telah menonton!